Selanjutnya guys, jangan lupa like, komen, dan skrikat Kita langsung aja masuk ke dalam link yang ada di deskripsi Atau kalian bisa cek di postingan Instagram terbaru gue di ataldikurniana Disitu kalian bisa cek di captionnya itu udah panjang banget dari persyaratannya, jadwalnya Dan juga requirements untuk datang ke turnamennya gitu Bukan datang, daftar! Itu maksudnya Jadi buat kalian langsung aja cek di Instagram gue untuk pastinya dan juga untuk jelasnya dan lebih detailnya Cek di Instagram gue di ataldikurniana, oke? Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam video kontennya untuk Ryoma Skin Codex Let's go! Halo temen-temen, balik lagi bersama gue di channel gue, di channel Aldikurnia Dan ya, selamat datang ya guys ya Jadi, hari ini kita bakal merekort skin Ryoma di Codex gitu guys ya Gue udah libur satu hari, ternyata belum ada yang bikin konten skin ini Semua YouTuber bikinnya konten torne semua Jadi yaudah, berarti emang gue disuruh nge-review skin Ryomanya gitu temen-temen ya Dan ya, di video kali ini kita bakal coba nge-reviewnya di ranked match ini Tapi, gue baru sadar ya Gue, nih Ryoma minta di DS nih gue nih Gue udah bilang Slayer Lane nih Biar gak ketemu Joker, biar gue ketemu sama Ki, gue tosok palanya Tapi, Yenanya dia gak pikir Yenanya juga Jadi gue bingung nih, jadinya Udah lah, bodoh matahal gue ke DS deh Tapi kalau dia gak mau, ngalah, yaudah gue yang ngalah Oke, dan juga ini hari ini ya Kita bakal nge-review dari skill-skillasi Ryoma ini di Codex Season 21 ini Dan gue udah sempet ngeliat juga di spotlight-spotlightnya di Youtube Dan menurut gue, emang banyak perubahannya dari skin-skin yang sebelumnya Cuman gak terlalu fantastis dan gak terlalu wow banget gitu temen-temen ya Jadi kita bakal review bareng-bareng Kita bakal coba liat skill-nya Ryoma bareng-bareng Dan kita pengen cari tau Apakah Ryoma di patch ini masih bagus dan masih good enough gitu Kita langsung saksiin aja di video ini Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Let's go! Arena of Valera, welcome to AOE gitu temen-temen ya Jadi ini, oke Kita bakal bermain di DS LAN Karena Yenanya udah gue paksa untuk bermain di Abyssal Dan disini kita bakal melawan seorang Ki gitu ya Yang notabene-nya Ki ini adalah hero Yang jadi kuda hitam gitu Tiba-tiba jadi kuat banget Dan juga dipake di turnamen yang besar Seperti APL Eh, Allah kaget gue Starbar dulu, sabar dulu Kita bisa lawan Ki temen-temen Tapi syaratnya adalah kita harus bisa menangin zoning-nya melawan Siki ini Zoning-nya tuh gimana sih bang? Zoning-nya lu pake skill 2 atau pasifnya dari si Ryoma ini temen-temen Nih sambil kita review pasifnya ya Nanti pas lasit ya Kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3 Nih Strut Zoning tuh kayak gitu temen-temen sebenernya Cuman emang gak kena aja guanya nih Ya, gue kalah dong ternyata Suwe Eh, apa tuh Alistar? Kaget gue Oh, ada Alistar juga temen-temen Nih skill 1-nya kita review ya 1, 2, 3 Ssss Oke Ki-nya udah flicker Ki-nya udah flicker temen-temen Jadi kita bisa zoning-in lagi nih ya Cerodos Aduh, gak kena mulu Oke, kita bisa gue cek Cuman ini gue apes banget ya Skill 2 gue Gak usah takut, gak usah takut Kita masih punya flicker Jadi Oke Ki-nya Sama kita sama-sama sekarat Tadi kayak ada pala hero deh Udah, gue pulang dulu ya I have a bad feeling gitu temen-temen Oke, dan disini recall-nya Ini bukan efek recall Ini recall-nya Ini bukan efek recall dari skin Riuma Tapi ini emang Recall dari item Namanya juga skin codex ya Skin codex tuh yang ada recall-nya tuh dikit Yang gue tau cuman skin yang Murat doang Sisanya emang udah Seada-ada nyepisan Yaudah, cuman yaudahlah Namanya juga skin codex Skin bonus Yang penting dapet hero torne aja dah gitu kan Oke, kita bantu farming disini Kita cepetin Udah ke FV heroes belum Buset dah FV heroes lu Lu solo kill gue baru lu Gue panggil FV heroes bang Kalo kagak solo kill Bukan FV heroes lu Oke Kita dapet level 4 disini FV heroes-nya disano FV heroes-nya disini nih Kita join, kita join Kita kasih tau heroes tuh gak gitu mainnya Gak suka gue Nih Mana ada FV heroes Mati sama ginian, ha? Kagak ada FV heroes kayak gitu, boy Aduh Oke Aduh, kok dia Enggak-enggak Dia pinter juga itu Si painenya ya Anjay pake ulti Baju gur lah Heroes katanya Mau jadi heroes dia Heroes apaan? Maudiar gitu, boy Aduh Heroes never fight itu manjir Jilong Oke, oke, oke Back to the game lagi Dan kita bakal coba Mencoba Mencoba Mendetail Review dari skin Rioma-nya yang ini Gak ada efek Yang bagus bangetnya sih Cuman ya Senjatanya sih Pedangnya kayak Ganti pake spear gitu Kayak tombak-tombak gitu tau Pedangnya gak pedang-pedang Biasa gitu Tapi gue tetep Kalo skin Rioma Tetep paling suka yang ruby Ya udah gak ada obatnya sih Yang ruby itu Gue naksir banget Karena dia warna merah Beda sendiri sama yang lain Yang lain tuh rata-rata biru Main stream Kalo Rioma yang ruby Merah sendiri Beda Nih dia Kita lawan heroes ya Temen-temen ya Eh Gue didorong keluar Hey Heroes apa yang kayak gitu Mana ada heroes Pake ulti key-nya Dorongnya Kagak ke tembok Nih nih Nih, liat nih Liat nih Gak ada ulti nih Cerot Cerot Hah, panik kan Heroes apa yang panik Kamu makanya Yang jago-jago Ngakunya Tuh Tuh Efek new skin boy Cerot Eh Dapet heal Thank you Nih, tusuk lagi Ai gue gak dapet Cincai Nah Ya guys ya Buset Yena gue Buset Yena gue Garang banget Garang men Aduh, lucrat gue Untung mic gue lu Udah amat Ya, creep yang gak ada Gue baru sadar dong Ya Allah Yananya kurang ajar nih Udah dapet 2 Dapetin creep juga Eh, key-nya disini Ngambilin Key-nya kok punya buff ya Punya buff biru loh dia lu Nah, tuh makan tuh Lumbur tuh Nah, tuh makan tuh Lumbur tuh Hah Hah, surduk Surduk Hmm Kidaus itu mah lu Bukan key Eros lu Sue Heroes begitu Woy Kidaus lu Kayak temen gue main key Kayak kida Jadinya kidaus Kalau jago Namanya key Jokobodo Kalau cukup Jadi kidaus guys Kalau main key Anak Elfo Ada yang bisa main key daaus Ada yang bisa main key Jokobodo Lengkap disini Elfo SNM Ya SNM itu Nama team guys Somnium Terus Gue kaget aja gitu Kemarin tanding Pake webcam gitu kan Gue tidur gitu Tapi ditudu-tudu Parah banget Eh Sorry heroes Sorry heroes Sorry heroes Sorry heroes Kalau tampul-tampul on jar deket Emang kalah Jadi gue salah itu Nampulin Ntar dulu deh Ntar dulu sabar deh Ntar dulu ya Sabar loh Pokoknya yang penting Yang penting jangan nape Kena solo kill aja sih Yang penting Nah sih Kalau kena solo kill sama dia sih Gue gak ngerti lagi Malunya siapa gitu Kayak harga diri gue tuh Kayak udah kejual Gitu kan Aduh boy Ah alas ya Yang penting Jangan nape kena solo kill Sama kidaus gitu Tower kita aman gak nih ya Emang main dash Kayak gini guys Bosenin Cuma ngelain aja Ngelain aja Oke keynya disana Musuhnya udah rata Mereka temen gue Gila jago-jago banget men Ih parah men Tapi rata gak apa-apa Temen kita rata guys Kita gak peduliin temen kita Karena temen kita Emang kayak gitu Dibantai satu orang Tapi bisa bantai empat orang Heran gak kalian Oke kita langsung dapetin Buff merahnya aja Dan juga mendapatkan Duit yang banyak Untuk Eh lebaran Ini tower bisa kali niche Bisa kali niche Tower nih Oke gas Setut 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 Oke kita selamat Serot Serot Eits Eh salah gue Salah gue Kok towernya gak dihancurin Ya Allah Itulah Kalau gak objektif gaming Ada tower Kagak dipukul towernya Malah ngejar heronya gitu Salah siapa Salah gue sih Sama Elandor Kita berdua salah Harusnya kita berdua tuh Mukul tower dulu tadi boy Eh sorry Oke ini atas udah pasti jebol Karena gak ada yang jagain Di midnya hampir jebol It's ok lah ya Masih bisa sih ini Kalau masih dikejar Dengan semangat Oke kita coba Kejar dengan kekuatan Semangat temen-temen Semangat Yo Yo Semangat Oke Dapet Gak ada ulti sih Tapi ada tang nih Gitu boy Serot Ada key juga disitu Hati-hati Nanti gue di trap Bisa di instansolnya Itu key Eh keynya di bawah Cok Ya nilai atasnya Podong tadi dong Kayak dorang gitu loh boy Kayak dorang gitu Semenakutkan itu Oke kita udah bisa Dapetin merahnya nih Harusnya nih ya Yo Allah Kapan tuh Oke dapet Oke dapet Kabur Dadah Masih sempat Mendapatkan buff Merahnya Gitu boy Tuh sih ya boy Kita menjadi Apa ya Menjadi Ryoma Yang ngeselin aja deh Bikin tanker aja Yo Allah Ini tower tinggal giniin doang aja Heran gue Gatel loh gue liatnya Ya Allah Ya Rupi Tinggal di Serot gitu Pake pasif Serot gitu Hatus ya Emang main Ryoma gini guys Sebanyakan farming aja deh Karena gak clearnya cepet Mau gimana Kurangin mati Banyakin farming Itu adalah Base course Sekarang kita Bantuin temen kita Ambil dark slayer ya Hatus ya Nuhun Oke Kita dapetin DS nya Kita bisa taro Sesuka kita Nuh Akinya tuh disitu Di merah tuh dia Dikiranya gue mau Kusuno kali ya Kagak Iya deh Nih gue MH tuh Gue tau disitu Oh gak ada ding So tau gue Mana nih Paine nya nih Ini pain nya nih Sodok Aduh ada Alistar lagi Painkiller Gue ngeri diikat Gue ngeri diikat Sumpah Udah lah Ambil ini Merahnya aja deh Ah udah diambil Udah gak apa-apa Serot Tower nya seperti biasa Oke Jangan mau ulang Kesalahan Oke dapet lagi Kita 3 kill Mantap Mantap Tower lagi Ayo sini masuk Kalian berani masuk Hah Cerot 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 Aduh boy Langsung abis dia Mana heroes nya nih Ini mah Key nya Beda Key nya boy Bukan key Heroes Kidaus Anjir Kidaus lo Aduh boy Dengan lo memakai key Anda dibilang heroes gitu Kalo mau jadi jago key Besok deh gue bikin kontennya Key deh Asli Gue main key udah tembet Bantai dulu orangnya deh Biar gak slack Aduh mudarnya bukan sama gue Gak asik Ikat temen gue tuh Alright Kita dapetin kill Plus juga mendapatkan Tower nya Dan the end of the game Of the world Of the Ryomai Z Seron dia Anjir Mic nya banyak busa ya Ternyata Kayaknya fitur baru mic itu Ada busanya keluar sendiri gitu ya Bukan dari mulut gue Bukan Emang fitur dari busanya mic itu Emang kayak gitu Suka muncul busa dari dalem kali ya Orek 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 Ternyata point kita disini juga Gak terlalu beban Jadi kita mendapatkan 10 3 Dibanding MVP nya 10 8 10 10 10 Sengit-sengit lah Semua tim berguna ya Berarti ya di tim kita ya Dan ini buildnya nih Ini buildnya gue pake Ryomanya tuh Ryoma Ryoma tank Ryoma Ryoma yang cuman Ngestun-gestun musuh doang gitu Gunanya tuh cuman ngestun musuh Dan jaga land doang Ini buildnya kayak gini Tapi ya gak terlalu worth it lah Ryoma sekarang Soalnya udah banyak counternya banget Kalau kalian mau pake Ryoma Sekarang worth it nya tuh di jungle Cuman kalau misalkan Mau pake Ryoma jungle Di timnya itu harus ada Archer yang bisa gendong Kayak Apa Telanas Terus kayak company Laffield gitu Harus ada kayak gituan Di tim kalian Kalau kalian pake Ryoma jungle Oke lah guys ya Segitu aja video Untuk review skin Ryoma nya Mohon maaf kalau gak bisa Nge-review secara detail Sekali karena Emang gak ada yang bisa Didetailin banget Dan untuk skin Ryoma ini Dia cuman ada di level 15 Dan menurut gue Kodex level 60 aja Yang bagusnya itu Cuma desainnya doang Efeknya gak terlalu Apalagi yang di level 15 Gitu kan ya Tapi ya overall It's okay lah Buat kalian yang gak punya skin Apa tuh yang biru-biru tuh Apa sih itu namanya Shogun ya Bukan Shogun Itulah ada dua Ada dua ya Izanagi sama satu lagi Gue lupa Sama yang ini nih Kayaknya gak beda terlalu jauh Cuman tetep aja Ryoma debes itu Pake skin ruby Ryoma skin ruby Itu paling bagus Untuk skin Ryoma No debat Kalian kalau gak setuju Diem aja oke So segitu aja videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan juga subscribe Sampai bertemu di video selanjutnya Gue Aldi Sampai bertemu next time In another video Bye bye Sub indo by broth3rmax